Musim 2022-2023 berjalan sangat bagus untuk mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi. Selain meraih gelar Piala Dunia 2022, penyerang berusia 35 tahun itu juga mampu tampil apik bersama klubnya. Hal itu dibuktikan dari statistik gacornya di sepanjang musim ini. La Pulga berhasil membuat 18 gol dan 17 asis di lintas kompetisi. Tak sampai di situ saja, Messi juga berhasil menorekan satu statistik hebat lainnya. Suang pemain sukses menciptakan 22 peluang besar dalam 22 pertandingan di Liga Prancis 2022-2023. Jumlah tersebut menempatkan Messi di posisi kedua dalam daftar pemain yang paling banyak membuat peluang besar di lima liga top Eropa. Masa depan Lionel Messi bersama PSG masih abu-abu. Pasalnya La Pulga sampai saat ini belum juga menertangani kontrak baru bersama PSG. Sementara Lionel Messi yang menjadi andalan Argentina di Piala Dunia 2022 menghadapi tuduhan tidak berkomitmen sepenuhnya pada upaya kolektif di level klub. Beberapa penggemar PSG dilaporkan sudah mulai jengah dengan bintang mereka Lionel Messi. Sejumlah supporter PSG memberikan julukan baru kepada Messi dengan sebutan pengkhianat. Julukan tersebut merupakan bentuk kekesalan para pendukung PSG kepada juara Piala Dunia 2022 itu. Mereka kesal karena Messi tak kunjung memperpanjang kontraknya bersama PSG dan malah dirumorkan akan pergi dengan status bebas transfer. Kedatangannya ke kota Paris waktu itu sempat membuat kehebohan. Fans optimis Messi akan berkontribusi besar dalam membantu PSG meraih sejumlah prestasi. Sayang penampilan mega bintang tersebut justru berada di luar ekspektasi. Kontrak Messi bersama PSG akan habis di akhir musim nanti. Sementara masa depannya masih dalam tanda tanya besar menyusul kegagalan Les Parisiens di ajang Liga Champions. Inter Miami pun semakin sat-set untuk memanfaatkan situasi Lionel Messi di PSG. Kini ada peluang cukup besar bagi klub yang berbasis di Florida Selatan itu untuk menggaet La Pulga. Inter Miami meningkatkan kans mereka untuk merekrut Lionel Messi. Jika PSG tak memperpanjang kontraknya maka Inter Miami siap menampung Messi dengan tawaran yang menggiurkan tentunya. Terlepas dari keinginan Inter Miami ada kabar bahwa Lionel Messi tertarik untuk mempanjang masa tinggalnya di PSG. Selama klub dapat meyakinkannya bahwa mereka akan tetap kompetitif setelah tersingkir lebih awal untuk kedua kalinya berturut-turut dari Liga Champions. Di samping itu pemain berusia 35 tahun tersebut gencar dikaitkan dengan kepeluangannya ke Barcelona. Terlebih Presiden Barcelona Joan Laporta juga mengharapkan bisa bekerja sama lagi dengan pemenang 7 balon di AR. Di sisi lain Lionel Messi juga dilaporkan mendapat tawaran fantastis untuk bermain di Al-Hilal. Al-Hilal dilaporkan siap memberikan Messi gaji tertinggi andai main di Liga Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!